Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hagai pasal 1 ayat 12 sampai 14. Lalu Zerubabel bin Seltiel dan imam besar Yosua bin Yosadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Seltiel kepala daerah Yehuda dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hagai pasal 1 ayat 14. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Seltiel kepala daerah Yehuda dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Renungan hari ini berjudul Dari manakah semangat? Banyak mahasiswa tiba-tiba kehilangan semangat ketika sedang mengerjakan skripsi. Mereka membiarkan skripsi mereka dan menyipukan diri dengan berbagai hal. Dalam kondisi itu mereka sering bertanya Bagaimana caranya menyalakan kembali semangat yang padam? Pekerjaan pembangunan rumah Tuhan terhenti dan belum selesai setelah bertahun-tahun. Peringatan Tuhan melalui Nabi Haggai Seolah membangunkan mereka dari tidur panjang Mereka sadar telah mengabaikan Tuhan dan visi yang diberikannya Mereka mendengarkan peringatan tersebut dan takut akan dia Namun tentu memulai kembali pembangunan yang telah terhenti sekian lama Karena banyak tantangan bukanlah hal yang mudah Semangat mereka telah padam Mereka masih takut terhadap tantangan yang ada Syukurnya Tuhan yang setia menjanjikan penyertaan Bahkan dia juga lah yang membangkitkan semangat kepada Zerubabel sebagai Bupati Yehuda Yosua bin Yosadak sebagai imam besar Dan seluruh bangsa itu untuk kembali mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan Semangat yang selama ini padam Menyala kembali karena Tuhan yang menyalakan Dari dialah datang semangat yang baru Tidak jarang kita kehilangan semangat Dan putus asa dalam menyelesaikan sesuatu Misal tugas kuliah, skripsi, proyek, tanggung jawab pekerjaan Dan pelayanan sehingga semuanya menjadi tertunda-tunda Mungkin kita menyalahkan segala sesuatu Dan mencari kambing hitam atas semuanya itu Namun marilah kita mengingat Tuhan dan datang kepadanya Padanya ada pengharapan Dan ada semangat baru yang disediakan bagi kita semua Yang putus asa Semangat adalah datang dari Tuhan Carilah dan mintalah kepadanya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Jalung Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda Terima kasih telah menonton! Jalung 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 Jalung